Halo gengs, gue Aja. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal keyboard terbaru dari Pressplay. Yang definitely, definitely sangat eye-catching ya, karena dia punya desain yang beda dari yang lain. Jadi ini namanya Rover 84, ini masih keyboard yang sama temanya dengan mereka punya Voyager kemarin. Ini tema space, luar angkasa gitu. Dan ini asik aja sih keliatan dedikasinya si Pressplay untuk membuat produk yang mereka passionate about dan juga tambahin mereka punya sentuhan gitu. Jadi ya definitely ini adalah produk yang sangat unik. Oke, sebelum kita masuk untuk bahas keyboardnya ini, gue cuma pengen ngomong aja kalau gue nggak bakal ngomongin keyboardnya secara detail. Karena ini adalah keyboard yang kita udah pernah lihat. Kalau kalian tau sama Rexus Daxa M84 Pro, ini literally keyboard yang sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya paling cuma ada dongle sekarang, dan ini warna putih casingnya, dan juga of course keycapsnya. Jadi kalau kalian udah pernah lihat review-review orang tentang si M84 Pro itu, atau kalian udah punya sekarang keyboardnya, dan kalian bakal tau juga ini keyboardnya seperti apa. Karena ini bener-bener sama persis. Bahkan gue juga punya switch yang sama, Getron Yellow. Jadi ya ini bener-bener kayak nostalgia aja buat gue. Jadi untuk itu, kita bakal skip aja ngomongin soal keyboardnya, dan kita disini bakal fokus ke perbedaannya dari ini sama si Rexus itu. Ya itu adalah dia punya dongle sama keycaps. Oke, yang pertama. Jadi selain Bluetooth, ini ada dongle-nya 2.4 GHz. Dan to be honest, ini nice aja sih. Gue jauh lebih prefer ini dibanding Bluetooth. Apalagi soal keyboard, karena keyboard pake Bluetooth itu, ya masih ada lah delay-delaynya sedikit. Tapi kalau dengan dongle, ini kita bisa meminimaliskan delay tersebut. Bahkan mungkin nggak kerasa delay sama sekali. Jadi yes, ada dongle, ini nilai plus. Ada switch di bawah B sama G untuk ganti Bluetooth mode atau dongle mode. Simple, kalian pasti ngerti. Jadi itu dongle. Oke, sekarang kita move on ke yang paling penting gue rasa, yaitu adalah keycaps-nya. Jadi kayak si Voyager 68, kalau kalian tahu, ini juga punya keycap spesial lah untuk mereka sendiri. Dan menurut gue ini sangat-sangat bagus. Ini keycaps-nya serasa tebal, dia PBT Dice Up, legend-nya crispy juga. Warnanya juga enak, gue sih suka. Gue yakin kalian juga bakal suka. Selain itu kita juga dapet novelties extra yang lucu-lucuan gitu. Dan juga kita dapet sticker gitu. Jadi, ya ini enak aja sih liat dari sebuah brand keyboard pre-built yang mereka take the time lah untuk desain keycaps-nya biar kita tuh merasa ini lebih high kualitas aja. Definitely sangat unik. Dan gue berani bilang kalau dalam segi keycaps doang, ini jauh lebih bagus lah daripada keyboard-keyboard pre-built lain. Yang keycaps-nya rata-rata itu tipis gitu. Dan juga font-nya biasa mirip-mirip sama brand lain ke brand lain. Dan ya nggak unik aja, nggak spesial. Untuk liat something seperti ini tuh menurut gue sangat-sangat refreshing. Keep in mind aja kalau ini nggak bakal terlalu cocok sama RGB ya. Jadi, menurut gue sih RGB-nya mening matiin aja. Keyboard lain yang punya keycaps bagus tuh si Neuer N2. Dan ya seneng aja sih liat brand-brand itu mereka care sama keycaps yang mereka produce. Of course, nggak perfect ya. Ini legend-nya ada beberapa yang nggak di tengah. Dan juga ada beberapa yang menurut gue agak sedikit terlalu ke atas ya, sampai mentok ke atas gitu. Dan kalau kita perhatiin baik-baik sih, mungkin bisa kelihatan kayak sedikit berantakan gitu. Tapi overall, gue masih merasa ini tetap bagus. Gue definitely bakal pilih ini dibanding sama keycaps yang shine through tipis dari brand lain. Oke, hal lain yang kita bisa ngomongin soal keycaps-nya itu adalah dia punya profilenya. Ini pake Cherry profile keycaps. Dan biasanya itu di keyboard-keyboard pre-built mereka pake profile OEM. Cherry ini sebenarnya mirip-mirip aja sama OEM, tapi dia sedikit lebih pendek. Dan karena dia lebih pendek, dan juga dia punya PCB itu not facing. Jadi ada yang namanya interference. Itu kalian yang belum ngerti interference itu apa. Jadi pas kita pencet sampe dalem gitu, instead of dia punya switch yang stemnya itu full bottom out sampe bawah, keycaps-nya itu udah keburu tabrakan sama switch-nya. Jadi bisa bikin feeling ketiknya itu berubah. Dan juga dalam segi suara bisa juga berubah. Dan berubahnya itu not in a good way. Untuk lebih gampang, gue bakal demo aja dengan eksperimen ini. Oke, untuk demo ini kita punya keycaps, row 2, 3, 4, yang 1 gak usah karena itu aman, gak ada interference. Dan juga ada 2 switch, get round brown dan juga yellow. Karena ini adalah switch yang bakal datang sama keyboard-nya. Oke, jadi yang kita mau lakuin itu adalah kita bakal pasang keycaps-nya dengan north facing-nya. Jadi dia punya bolong LED itu di bagian atas. Setelah kita pasang, kita bakal pake kertas, dan kita bakal masukin di bagian bawah sini. Dan cepit, bottom out sampe bawah. Dan kita bakal tarik kertasnya, tuh. Kertasnya ini ketahan. Berarti switch-nya itu dengan kita punya keycaps, dia ada interfere. Nah ini yang namanya interference. Karena kalau ini misalkan south facing, jadi arti south facing itu kita bakal balik switch-nya kayak gini. Kalau udah south facing, ini aman. Gak ada lagi ketahan-tahan. Gak ada interfere sama sekali. Sekarang hal yang sama dengan row yang 3. Dan ini juga ketahan. Row 4. Sama juga ini ada interference. Nah sekarang kita bakal coba get round yellow. Which is agak sedikit lucu sih hasilnya. Kita bakal lihat ya. Jadi sekarang kita mulai dari row 2 lagi. Nah, jadi row 2 ini. Dia walaupun interfere, tapi gak separah si brown. Gak tau kenapa. Ini interfere. Kertasnya ketahan. Tapi gak separah si brown. Kalau kita move on ke row 3, malah interference-nya makin gak ada. Ini gue udah teken banget nih. Tuh. Kita move on yang keempat. Ini juga gak ada. Bisa dibilang ini gak interfere sama sekali. Nah, jujur aja sebenernya gue gak ngerti ini. Kenapa? Karena secara desain dari switch-nya sih, si brown sama yellow ini. Sama aja sih gue liatnya. Dia punya stempolnya juga panjangnya sama. Jadi mustinya sih bakal interfere juga. Karena sebenernya interference ini bisa kita cegah dengan switch yang stempolnya itu panjang. Kayak si Boba U4T ini. Kalau kita coba pake si Boba ini, ini interfere-nya bakal gak ada. Tuh. Karena ini switch-nya punya stempol yang panjang. Jadi yes, kalian bisa cegah interference dengan menggunakan switch yang stempolnya panjang. Nah, switch apa aja yang stempolnya panjang? Well, gue gak tau semuanya ya. Gue cuma punya ini di rumah gue. Dan ya, kalian bisa coba Google aja. Switch mana yang kayak gitu desainnya. Gue cuma bingungnya si yellow ini kenapa gak terlalu interfere. Tapi kalau gue coba dengan keycaps yang lebih high kualitas, lebih tebel gitu. Ini GMK White on Black. Ini interfere-nya bakal ada. Ini dengan RAW 3 by the way. Tuh. Tapi balik lagi. Kalau dengan si keycap-nya si press play, ini interfere-nya gak ada. Gue bakal asumsi kalau keycap-nya press play ini dia lebih tipis sedikit. Jadi makanya interference-nya gak separah itu. Tapi yang gue bingung tuh kenapa si brown ini lebih parah daripada si yellow. Padahal, maksudnya dalam segi desain switch, mereka sama persis. Jadi ya, itulah interference-nya. Semoga kalian lebih mengerti sekarang. Jadi dia punya tembok-tembok di atas keycap-nya tuh udah keburu tabrakan sama switch-nya. Jadi dia gak bisa bottom-up. Begitu. Terima kasih telah menonton. Nah, sekarang kita udah mengerti interference itu apa. Pertanyaannya itu adalah, apakah ini masalah besar? Well, iya dan enggak sih sebenarnya. Menurut gue sih gak terlalu big deal banget. Apalagi kalau misalkan kalian belum tahu interference itu apa, mungkin aja kalian gak ngerasa apa-apa. Buat gue definitely kerasa sih. Tapi gak sampai di mana kayak, oh ini gak bisa dipakai lagi. Dan juga dari testing tadi kan kita lihat kalau, entah kenapa sih Getron Yellow ini gak separah Getron Brown ya. Jadi buat gue sih, di bagian alfanya ini, ini sama sekali gak terlalu rasa apa-apa gitu. Tapi begitu gue coba pencet Return, ini kerasa banget. Jadi buat gue ini lebih kayak 50-50 gitu lah. Tapi gue tetep wish untuk ini tuh kalau bisa ya south-facing aja. Mungkin ini pelajaran aja buat si Pressplay untuk kedepannya mungkin pakai PCB yang south-facing. Karena mereka kayaknya sih udah mau masuk ke cherry profile semua ya, keycap-nya. Mereka juga udah jualan yang cherry profile. Jadi itu bakal make sense aja kalau keyboard mereka itu bisa support. Oke, overall kalau kalian suka sama si Rexus Daxa M84 Pro itu, then otomatis kalian juga bakal suka sama ini. Dan gue rasa sih ini lebih komplit sedikit lah, karena dia ada dongle. Dan juga of course keycaps-nya walaupun ini ada interference ya. Tapi ya, tetep aja ini keycaps yang lebih high kualitas daripada si Rexus. By the way, mereka juga ada baju yang bakal matching sama keycaps-nya. Dan not bad juga sih menurut gue, lumayan lucu lah. You know what, gue bakal coba. Tadah, inilah bajunya. Not bad sih, not bad at all. Dan fitting-nya juga enak gitu bahannya. Oke lah, nice. Oke, untuk pendapat gue pribadi sih, mungkin karena gue udah pernah cobain si Rexus, jadi gue ngerasa kayak ini bukan sebuah keyboard yang baru dan exciting gitu. Kayak kita denger lelucon yang lucu banget pertama kali gitu. Terus kita ngakek gitu, kayak wakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Gue sih gak gimana-gimana banget karena gue udah pernah liat aja yang sama persis. Tapi kalau misalkan kalian sangat suka dengan colorway-nya dan juga 75% ini kalian punya favorit, then ya, boleh-boleh aja. Boleh banget ini di-consider. Pastiin aja kalian aware sama interference dari keycaps-nya. Oke, gue rasa sih itu aja dari gue. Let me know apa pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan gue? Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax